Budi daya tanaman merupakan salah satu aktivitas yang penting dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Namun, dalam melakukan budi daya tanaman, petani seringkali melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat menyebabkan hasil panen yang tidak optimal, kerusakan lingkungan, dan kerugian dalam jangka panjang. Dalam video kali ini, kita akan menjelaskan empat kesalahan yang sering dilakukan oleh petani dalam budi daya tanaman, serta alasan mengapa kesalahan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi petani maupun bagi lingkungan di sekitarnya. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut, diharapkan petani dapat meningkatkan kualitas budi daya tanaman yang dilakukan, dan meningkatkan hasil panen yang dihasilkan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, untuk mendapat info menarik seputar dunia pertanian lainnya dari kami. Petani seringkali tidak menggunakan teknologi yang sesuai dengan tanaman yang dibudidayakan, atau dengan sistem budi daya yang diusahakan. Teknologi-teknologi ini bisa berupa teknologi yang diterapkan pada saat proses pengolahan tanah, penyemayan atau pembibitan, penanaman dan perawatan tanaman, pada saat pengendalian hama dan penyakit tanaman, hingga saat proses panen dan pasca panen tanaman. Dalam hal ini, jika pemanfaatan teknologi dilakukan dengan tepat sasaran, maka akan membantu petani dalam meningkatkan hasil panen, mengurangi biaya produksi, mencegah kemungkinan terburuk pada saat budi daya, serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, teknologi juga dapat membantu petani dalam manajemen lahan, manajemen sumber daya, serta manajemen tanaman, sehingga bisa memudahkan dalam aspek manajerial dan pengelolaan dari setiap usaha tani. Salah satu contoh dalam kasus ini adalah kesalahan dalam penggunaan pupuk kimia atau pesticida kimia yang berlebihan dan tidak dikontrol dengan bijaksana. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan akan membuat kondisi tanah dan lingkungan di sekitar lahan menjadi tidak stabil, atau bahkan rusak. Alih-alih meningkatkan produktivitas tanaman, menggunakan pupuk kimia secara berlebihan, justru akan membuat kerugian jangka panjang, dengan efek seperti menurunkan kesuburan tanah, merusak struktur tanah, mencemari lingkungan atau sumber air, dan lain sebagainya. Di sisi lain, penggunaan pesticida kimia secara berlebihan dan tidak terkontrol, justru akan memberikan dampak buruk, tidak hanya bagi lingkungan, namun juga bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini dikarenakan, pesticida kimia memiliki residu yang tidak akan mudah tercuci oleh air, dan bahkan bisa tertinggal di dalam jaringan tanaman seperti batang, daun, bunga, atau buah. Sehingga, apabila residu yang ditinggalkan oleh pesticida ini dikonsumsi oleh manusia, maka dapat menjadi masalah di kemudian hari. Petani yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan, seringkali akan mengalami kendala pada saat proses budidaya. Petani seharusnya lebih memperhatikan kondisi lingkungan seperti curah hujan, suhu, dan kondisi tanah sebelum memulai budidaya, atau pada saat melakukan proses panen tanaman. Kondisi lingkungan yang tidak sesuai dapat menyebabkan munculnya beberapa kondisi yang merugikan, seperti tanaman tidak tumbuh dengan baik, serangan hama dan penyakit tanaman, serta kerusakan hasil panen. Akibatnya, bisa menurunkan kualitas dan kuantitas produksi, atau bahkan bisa menyebabkan gagal panen. Salah satu contoh pada kasus ini adalah ketika petani tidak memperhatikan parameter-parameter seperti suhu, kelembaban, atau curah hujan pada saat panen. Parameter-parameter ini akan menjadi acuan penting pada saat proses panen dan pada saat penyimpanan hasil panen. Jika tidak memperhitungkan parameter-parameter tersebut, nantinya bisa menimbulkan masalah pada saat proses penyimpanan, seperti kerusakan pada hasil panen, karena mungkin saja hasil panen akan ditumbuhi jamur atau cendawan. Selain itu, penentuan kapan waktu budidaya juga harus memperhitungkan kondisi cuaca, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan parameter-parameter iklim lainnya, sehingga bisa meminimalisir resiko kegagalan panen yang diakibatkan oleh faktor cuaca atau iklim. Sebagai seorang petani, tentu yang akan diharapkan nantinya adalah produktivitas yang tinggi, dengan kualitas terbaik yang mampu dihasilkan dari setiap proses budidaya. Akan tetapi, setiap petani juga harus mengikuti serta mempelajari aturan tata niaga yang benar, agar setiap hasil panen yang diperoleh, bisa dapat dijual dengan harga yang sesuai, sehingga bisa mendatangkan keuntungan bagi si petani. Namun, kebanyakan dari petani tidak memperhitungkan tentang tata niaga atau aspek pemasaran dalam setiap usaha tani. Seringkali petani akan terbawa suasana, ketika melihat harga sebuah komoditi yang sedang tinggi, atau kelangkaan suatu komoditi yang sangat dicari, sebagai acuan untuk mulai berbudidaya. Masalahnya, hal ini akan menjadi kendala bagi petani di kemudian hari, dikarenakan komoditi yang nantinya mereka produksi, hanya akan terjual dengan harga murah, atau tidak laku ketika dipasarkan. Menjadikan harga jual yang tinggi, atau kelangkaan suatu komoditi sebagai acuan tidak sepenuhnya salah. Hanya saja, setiap petani juga harus membekali pengetahuan tentang tata niaga atau pemasaran yang benar. Seperti mengikuti perkembangan harga pasar, memiliki pengetahuan akan permintaan dan penawaran, serta mampu memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada kondisi harga, pasar, dan parameter ekonomi lainnya. Sehingga nantinya, setiap petani yang diiringi dengan pengetahuan tentang pemasaran yang kuat, bisa menentukan harga yang sesuai dengan produk mereka, menentukan kemana produknya akan dijual, atau mungkin bisa menciptakan pasar yang memungkinkan petani bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pada saat proses budidaya, petani sering mengabaikan atau kurang memperhatikan pengelolaan tanah yang baik. Kebanyakan petani hanya fokus kepada peningkatan produktivitas, dengan pemberian pupuk yang masif, atau dengan pengendalian hama dan penyakit tanaman secara cepat, dengan menggunakan pesticida sintetis yang berlebihan. Padahal, tanah sejatinya memiliki peran kunci bagi petani dalam berbudidaya. Hal ini dikarenakan, tanah bukan hanya sebagai media tempat tumbuh tanaman, melainkan sebagai sebuah sistem yang kompleks dan dinamis. Tanah memiliki peran dalam menjadi tempat tumbuh dan berkembang bagi berbagai jenis organisme dan mikroorganisme, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, serta menyediakan air dan udara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tetap tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, tanah harus bisa dikelola dengan baik, agar tetap bisa terjaga dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari proses budidaya yang ceroboh. Pengelolaan tanah yang baik, bisa dilakukan dengan mengurangi atau membatasi pemakaian pupuk sintetis, menggunakan bahan-bahan atau pupuk organik dalam proses budidaya, melakukan rotasi tanaman, serta meminimalisir pemakaian pesticida sintetis. Pengelolaan tanah yang baik, tentunya akan membuat struktur dan tekstur tanah tetap terpelihara, memastikan ketersediaan air dan udara yang cukup bagi akar tanaman, menjaga agar organisme dan mikroorganisme penting, tetap bisa hidup dan bertahan dengan baik di dalam tanah, serta tetap membuat tanah subur dan bisa ditanami sepanjang waktu. Sehingga, tanah bisa terus digunakan sebagai tempat budidaya, dan menjaga agar keberlangsungan pertanian tetap berkelanjutan. Nah, itulah empat kesalahan petani dalam budidaya, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja, yang dapat merugikan petani itu sendiri, maupun lingkungan di sekitarnya. Semoga, pembahasan kali ini bisa bermanfaat, serta bisa membuka mata kita, akan pentingnya ilmu dalam berbudidaya. Khususnya, bagi generasi muda, yang nantinya akan melanjutkan tongkat estafet dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Terima kasih tetap setia menyaksikan sampai detik ini, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih telah menonton!